Halo sahabat net, dewasa merupakan tahapan perjalanan setiap manusia yang wajib dilewatinya. Kedewasaan adalah suatu tingkatan di mana seseorang menjadi lebih bijaksana dalam menjikapi suatu hal. Kedewasaan bukan diukur dari usia seseorang, namun hingga kini masih banyak orang yang telah berumur tua dan dewasa secara fisik, tapi masih memiliki sifat kekanakan-kanakan. Begitu juga sebaliknya yang muda terkadang sifatnya melibihi usianya. Tua bukanlah orang yang memiliki jenggot dan kumis tebal. Sebenarnya fisik hanyalah casing, dewasa lebih diukur dengan apa yang telah diperbuatnya. Ada pepatah bijak mengatakan tua itu pasti, tetapi dewasa itu merupakan pilihan. Karakter dewasa secara tidak langsung dapat diketahui dari ciri-ciri yang mungkin tanpa disadari dan telah dilakukan oleh seseorang secara alami. Berikut beberapa ciri-ciri yang dimiliki seorang yang sudah dewasa. Yang pertama mampu menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Seperti kita tahu, sesuatu yang besar dimulai dari hal yang kecil. Anda bisa mulai dari menghargai sesuap nasi yang tidak Anda habiskan. Karena orang dewasa pasti akan mengukur isi perutnya dan akan berpikir bagaimana nasi bisa sampai ke tempat kita. Menghargai uang logam yang jatuh? Uang tidak bisa dikatakan 1 juta tanpa adanya 100 rupiah. Mematikan lampu yang tidak terpakai serta membuang sampah pada tempatnya. Menghargai hal-hal kecil dengan bersyukur ketika sedang minum, senantiasa bersyukur ketika diberi nikmat sehat, dan bersyukur ketika kita masih mendengar tetesan embun dan kicau burung di pagi hari. Yang kedua, mampu menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri tidak harus mewah, tetapi tidak kurang dan juga tidak lebih. Anda tidak disibukkan apalagi memaksakan diri hanya untuk menarik simpatik banyak orang. Karena hidup tanpa memaksakan diri, tanpa polesan, lebih rilek daripada tidak mampu, tapi memaksakan diri. Menjadi diri sendiri itu lebih enjoy daripada menjadi orang lain. Anda bisa dikatakan dewasa bila Anda mampu tampil apa adanya, bukan mengadopsi orang lain untuk menjadi diri Anda. Yang ketiga, mampu mendengar, berpikir, kemudian berbicara. Pepatah bijak mengatakan, mulutmu hari maumu, tanpa kita sadari bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita, akan ada dampak setelahnya. Bahkan satu kata saja bisa membuat bergetar dunia dan seisinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Anda merupakan muncul dari kepribadian yang Anda miliki. Orang bisa dikatakan dewasa bila dia mampu mendengar, berpikir untuk mencerna, kemudian berbicara. Karena orang dewasa setiap bertutur kata, seharusnya tidaklah menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat, mampu memahami dan peka terhadap perasaan orang lain. Memahami setiap kejadian di lingkungan sekitar dan peka terhadap perasaan orang lain, merupakan salah satu sifat yang dimiliki orang dewasa. Setiap kejadian terkadang membuat sahabat, teman, bahkan keluarga kita bersedih. Kepekaan seseorang dalam merespon setiap kejadian merupakan salah satu gambaran kepribadian yang dewasa tentunya. Sebaliknya sifat kekanak-kanakan akan tergambarkan apabila Anda sering membuat sedih dan kesal orang-orang di sekitar Anda. Yang kelima, mampu menolak dan memiliki prinsip. Orang yang sudah dewasa akan memiliki prinsip dan melakukan pekerjaannya tanpa dipaksakan orang lain. Berani mengatakan tidak sesuai dengan hati nurani. Berani menolak sesuatu yang menurut Anda tidak penting. Karena orang yang sudah dewasa akan memiliki prinsip bukan asal bapak senang saja. Bukan pula ikut-ikutan saja hanya sekedar sensasi semata. Yang keenam, mampu mengatur emosi daripada berdebat. Seseorang yang memiliki karakter dewasa bila menemukan perbedaan pendapat tidak serta-merta menonjolkan emosi. Akan tetapi diam dan mencari solusi serta waktu yang tepat untuk menyelesaikannya. Karena berdebat dalam keadaan emosi hanya akan menimbulkan suasana semakin buruk. Anda dikatakan sudah dewasa apabila mampu mengendalikan emosinya. Yang ketujuh, mampu menghargai waktu. Anda sadar bahwa waktu tidak dapat dibutar keulang kembali. Dan Anda yang memiliki karakter dewasa secara otomatis akan selalu menghargai waktu. Anda bisa menggunakan waktu kapan untuk mengenuhi tanggung jawab pekerjaan dan mana untuk keluargamu. Dengan waktu singkat, Anda berusaha untuk menyelesaikan semua tanggung jawab dan tidak menggunakan waktu hanya untuk bermain-main. Sesungguhnya sifat bermain-main itu merupakan sifat kekanakan-kanakan Anda. Yang kedelapan, mampu mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Orang dewasa itu bisa berdiri sendiri dan tidak menuntut orang lain untuk selalu mengerti diri Anda. Misalnya ketika Anda sedang sedih, Anda tidak akan menuntut orang lain mengerti keadaan yang sedang Anda alami. Ketika Anda sedang dalam keadaan terjatuh, bahkan sampai ke titik terendah sekalipun, jika Anda memiliki karakter sudah dewasa, Anda akan merasa kuat dan akan segera bangkit kembali. Orang yang dewasa memiliki sifat mandiri dan yakin dengan kemampuannya. Serta tidak menggantungkan nasib pada orang lain untuk membangkitkannya. Yang kesembilan, mampu memaafkan dan berani meminta maaf. Salah satu hal yang terberat dalam hidup ini adalah memaafkan kesalahan orang lain. Tidak semua orang mampu melakukannya, tapi tidak buat seseorang yang memiliki karakter dewasa. Seharusnya kita berpikir, kita bukanlah makhluk yang selalu benar. Entah berapa kali kita pernah melakukan kesalahan yang sama. Orang yang sudah dewasa memiliki pemikiran bahwa kesalahan itu merupakan pengalaman untuk diaplikasikan kepada orang lain. Sehingga kita lebih bijak dalam memaafkan kesalahan orang lain, sebagaimana orang lain telah memaafkan kita. Begitu sebaliknya orang yang dikatakan dewasa, apabila berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf atas kesalahannya tersebut. Yang ke sepuluh mampu menyusun rencana Seseorang yang lebih dewasa biasanya lebih tahu kemampuan yang dimilikinya, sehingga dapat mengambil keputusan yang lebih bijak. Apakah akan terus berjuang dan kapan harus berhenti? Setiap pengambilan keputusan tentunya akan direncanakan dengan matang, tidak terburu-buru. Sesungguhnya sifat terburu-buru tanpa berpikir panjang adalah sifat kekanak-kanakan Anda yang menggambarkan karakter Anda. Terima kasih telah menonton!